Kepolisian Resor Bantul N.A. terlihat di Mapol Res Bantul dan sudah mengenakan baju tahanan dengan diapit dua polisi wanita. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Burkan Rudi Satria mengatakan polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pengirim sate dari hasil penyelidikan selama 4 hari. Ia menyebut N.A. merupakan warga Majalengka Jawa Barat. Menurut kepolisian, N.A. mengaku sakit hati kepada pria bernama Tommy yang seharusnya menerima sate beracun itu. Sebelumnya, sopir ojek online bernama Bandiman menerima orderan secara offline dari seorang wanita di Jalan Gayam, Kota Yogyakarta pada hari Minggu 25 April 2021. Bandiman dan wanita misterius itu pun bertransaksi terkait tarif jasa mengantarkan makanan. Saat itu disepakati tarifnya Rp25.000, namun perempuan itu membayar ongkos tarif Rp30.000. Saat itu dirinya menerima pesan dan diminta menyampaikan bahwa makanan itu dari Pak Hamid di Pakualam untuk paket takjil. Namun pria yang seharusnya menerima sate itu pun menolak dan meminta Bandiman untuk membawa pulang. Setelah sampai di rumah, sate dimakan oleh keluarganya. Hingga anaknya yang berusia 10 tahun dan istrinya mengalami mual. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta. Namun naas, anaknya tidak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Jangan lupa subscribe ya!